Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur dapat berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam semoga selalu tetap terjurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad Video saya kali ini ingin berbagi padilah surat-surat dalam Al-Quranul Karim Di antaranya yaitu surat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah adalah surat membuka dalam Al-Quran Ada banyak kelebihan dari surat Al-Fatihah ini Selain menjadi induknya Al-Quran atau umul Quran atau umul kitab Surat ini juga menjadi salah satu rukun yang harus dibaca dalam sholat Semoga video yang saya sampaikan ini Menjadi bahan renungan dan pelajaran hidup kita di dunia dan ehirat Untuk kita semuanya Mempaat atau keutamaan membaca surat Al-Fatihah Yang mungkin anda semua sudah mengetahuinya Tapi lupa Marilah kita saling mengingatkan dalam kebajikan Ada banyak pedilah dan keutamaan ketika seseorang membaca surat Al-Fatihah ini Antara lain 1. Membaca surat Al-Fatihah mendapat pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran 2. Amalkan membaca Al-Fatihah sebanyak 70 kali setiap hari Dalam keadaan meruduh dan digiupkan pada air Lalu diminum selama 7 hari Insya Allah akan mudah memperoleh ilmu pengetahuan Di samping itu dapat mengontrol hati dan pikiran dari hal-hal yang merusak 3. Amalkan membaca Al-Fatihah saat hendak tidur Diikuti membaca surat Al-Fatihah 3 kali Surah Al-Fatihah dan Surah An-Nas Insya Allah akan aman, tengklam dan terjauh dari gangguan seitan 4. Bagi mereka yang memiliki hajat yang baik Termasuk untuk mendapat kenaikan pahkat atau derajat Untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik dari keadaan pakir Untuk dapat menyelesaikan utang Untuk menyembuhkan penyakit Agar anak menjadi soleh dan berbagai hajat lagi Maka hendaklah ia membohon kepada Allah SWT Dengan membaca Al-Fatihah sebanyak 41 kali setiap hari Waktunya adalah antara solat sunnah subuh dan solat padu subuh Amalkan praktik ini sampai 40 hari Insya Allah hajat kita akan dikabulkan oleh Allah SWT 5. Amalkan membaca Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap hari solat padu Insya Allah akan memperoleh rezeki yang lancar Pangkat atau derajat yang baik di sisi masyarakat Dan baik ahlaknya Mudah dalam urusan hidupnya dan keluarga mendapatkan perlindungan Allah SWT 6. Untuk membuka pintu rezeki yang luas dan mempermudah segala urusan hidup Serta terhindar dari segala kesulitan 7. Setengah ulama menganjurkan membaca Al-Fatihah sebanyak 40 kali setiap hari solat maghrib dan sunatnya Insya Allah hajatnya akan terkabulkan 8. Dianjurkan juga mengapalkan membaca Al-Fatihah sebanyak 41 kali Insya Allah dapat mengobati sakit mata, sakit gigi, sakit perut dan lain-lain 9. Barang siapa mengamalkan bacaan Al-Fatihah di waktu sahur atau tengah malam sebanyak 41 kali Maka Allah SWT bukaka pintu rezekinya dan dia mudahkan urusnya tanpa kepayahan dan kesulitan Selesai membaca surah Al-Fatihah tersebut sebaiknya kita berdoa yang bunyinya seperti ini Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu dengan kebenaran surat Al-Fatihah dan rahasianya Sehingga engkau bukakan bagiku pintu-pintu rahmat Karunia mudah rezekimu dan engkau mudahkan setiap urusanku Murahkanlah bagiku rezekimu yang banyak tanpa kekurangan tanpa susah payah Sesungguhnya engkau berpuasa atas segala sesuatu Aku memohon kepadamu ya Allah dengan kebenaran surat Al-Fatihah dan rahasianya Berikan apa yang kuhajatkan amin ya rabbal alamin Itulah beberapa padillah atau hasil dari surat Al-Fatihah yang bisa kita amalkan sesuai dengan hajat kita Apapun hajat kita asalkan kita percaya dan yakin dengan kekuasaan Allah Tentu Allah akan mengabulkan doa-doa kita Sahabat Youtube yang dirahmati oleh Allah Demikianlah video saya kali ini Sekali lagi saya berharap sahabat Youtube mau men-subscribe channel ini Dan mengaktifkan loncengnya agar setiap saya meng-upload video terbaru sahabat Youtube tak ketinggalan Semoga isi video sering saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton